Kemudian kita satukan seperti ini, ini gerakan yang ke tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang hebat, berjumpa kembali dengan Ustadz Dodi dari Wafa, Indonesia Bagaimana nih kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, sehat, bugar, semangat Agar bertambah semangat kita, ikuti gerakannya Ustadz Dodi ya, siap Tutup buka, tutup buka, tepuk tangannya Tutup buka, tutup buka, tepuk sikutnya Naik, 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 kepal tangannya Lantangkan suaranya, bangkit semangatnya Allahu Akbar Sekali lagi ya, yang semangat Siap Tutup buka, tutup buka, tepuk tangannya Tutup buka, tutup buka, tepuk sikutnya Naik, 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 kepal tangannya Lantangkan suaranya, bangkit semangatnya Allahu Akbar Anak-anak yang hebat Agar berkah pembelajaran Quran kita hari ini Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu Diawali dengan membaca surah al-fatihah Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina al-siraq wal-mustakim Siraqa al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wala al-dhamlin Amin Rabbish rahli sadri Wa yassili amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Rabbizidni ilma Warzukni fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Semoga dengan doa tadi semakin berkah membelajaran al-kohon kita hari ini Anak-anak yang hebat Karena sudah semangat-semangat semuanya Ustadz Dodi ada hadiah hari ini Hadiahnya adalah sebuah nasyid tentang materi kita hari ini Mari kita nyanyikan bersama-sama Siap ya Ustadz Dodi ada hadiah hari ini Ustadz Dodi ada hadiah hari ini Ustadz Dodi ada hadiah hari ini Beri hadiah Agar semua bahagia Arifat Tepuk tangan Untuk kita semuanya Anak-anak yang hebat Demikian nasib kita hari ini Semuanya bisa menirukan ya Nah anak-anak yang hebat Pada buku Tilawah Jilid 1 Wafa kalian Halaman 18 Itu ada gambar Lasya dan Rosa Jadi dua sahabat yang bernama Lasya dan Rosa Mereka sedang membawa Hadiah Saling berbagi hadiah Agar semuanya bahagia Sekarang Ikuti ya Apa yang Ustadz peragakan Pertama kita awali dari tangan kanan kita Seperti ini Gampang kan ya Gerakan yang kedua Tangan kirinya ke depan Bagus sekali Kemudian kita satukan seperti ini Ini gerakan yang ketiga Kemudian kita arahkan ke depan Seperti ini Pinter semuanya Sekarang Ikuti Dan peragakan Apa yang Ustadz ucapkan Dan Ustadz peragakan Siap anak-anak Lasya Sekali lagi Lasya Berikutnya Rosa Sekali lagi Rosa Barang Garakan Garakan ketiga Barang Sekali lagi Barang Kemudian arahkan ke depan Barang Barang Sekali lagi Barang Barang Baik Sekarang Kita urutkan dari awal sampai akhir Siap Satu Satu Dua Tiga Lasya Lasya Loza Bawa Kawa Sekali lagi Lasya Loza Bawa Bawa Kawa Pinter Pinter semuanya Anak-anak yang hebat Di tangan Ustadz Dodi Sudah ada Kartu peragakan Hijaiah Wafa Sekarang Ikuti ya Dan tirukan Apa yang Ustadz ucapkan Siap Yang pertama Namanya adalah Huruf La Apa anak-anak La Sekali lagi La Hebat-hebat semuanya Satu lagi Namanya adalah Huruf Sha Sekali lagi Sha Lebih semangat Sha Bagus Sekarang Ustadz tampilkan Seperti ini Kita baca bersama-sama ya Anak-anak terlebih dahulu Siap Satu Dua Tiga La Bagus sekali Berikutnya Satu Dua Tiga Sha Hebat-hebat semuanya Satu Dua Tiga La Terakhir Satu Dua Tiga Sha Pinter-pinter semuanya Kemudian Ustadz semunyikan nih hurufnya Silahkan Anak-anak membaca Huruf apa yang Ustadz Tampilkan Siap anak-anak Satu Dua Tiga La Bagus sekali Berikutnya Ayo Fokus semuanya Satu Dua Tiga Bagus Sha Berikutnya Ayo Konsentrasi Satu Dua Tiga Sha Hebat-hebat semuanya Satu Dua Tiga Ba Bagus sekali Sekarang Ustadz pasangkan Seperti ini Bagaimana cara membacanya Ayo konsentrasi anak-anak Perhatikan cara Ustadz membaca Vasya 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 Siap Tuh Dua Tiga Vasya 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 Oke sekarang kita balik Seperti ini Konsentrasi Ikuti Ustadz ya Shava Shava Tuh Dua Tiga Shava Shava Hebat-hebat Semuanya Anak-anak yang hebat Sekarang Kita akan Mempraktekan Cara membaca Huruf yang baru saja Kita pelajari Pada Kartu Peragah Higya'iyah Wafa Tadi Di Peragah besar Wafa Kita mulai dengan Membaca Tarawuf dan Basmalah Satu Dua Tiga A'udzubillahimina Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ustadz contohkan terlebih dahulu Lalu diikuti Siap ya Lasha Lasha Oke Ikuti Tuh Dua Tiga Lasha Lasha Oke Anak-anak yang hebat Jadi Kita masih fokus pada Cara membaca Huruf tunggal Yang dibaca Pendek Jadi kita akan Membacanya Setiap perangkaian Huruf ini Secara pendek Atau Satu Ketukan Konsentrasi ya Kita mulai berikutnya Lasha Lasha Baris berikutnya Lasha 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 Baris berikutnya Baris berikutnya Kemudian kita lancarkan ya Baris berikutnya Baris berikutnya Sekali lagi Lebih semangat Nah anak-anak yang hebat demikian cara kita membaca huruf tunggal berharokat fatah yang dibaca pendek Anak-anak yang hebat demikian pembelajaran kita hari ini tentang huruf tunggal berharokat fatah yang dibaca pendek Ingat Ini huruf tunggal jangan tertukar huruf langsung dibaca tanpa dieja saat belajar Perhatikan yang tenang Jangan berbicara yang berlebihan Semangat terus belajar Al-Qurannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman yang artinya Ingatlah nikmat Allah Kepada kalian Ketika sebelumnya di masa jahiliah kalian saling bermusuhan Lalu Allah Lalu Allah mempersaudarakan hati-hati kalian Maka kalian pun dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi orang yang bersaudara Quran Surah Ali Imran ayat 103 Anak-anak yang hebat jadilah kita anak-anak yang senang berbagi hadiah Karena dengannya kita akan saling menghargai dan menghilangkan penyakit hati kepada sesama Karena sejatinya hadiah menumbuhkan cinta dan menghapus penyakit-penyakit hati seperti permusuhan, iri, dan dengki kepada sesama Sampai berjumpa lagi dengan Ustadz Dodi dari Wafa Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia